Animesikan News Update, Pemirsa Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 10 tersangka kasus pengedaran narkoba jenis ekstasi, sabu dan ganja yang menyangkut warga binaan lembaga pemasyarakatan di Bandung dan Garut, Jawa Barat. Dalam pengembangan kasus, pihak Polda Metro Jaya menembak tersangka berinisial TR hingga tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut keterangan Kepala Divisi Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, penembakan tersangka TR merupakan tindakan tegas yang terukur setelah tersangka mengancam menembak personel polisi dengan senjata api rakitan. Kasus ini berawal dari aduan masyarakat Jakarta Pusat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Setelah ditelusuri Polda Metro Jaya, ternyata pengedaran narkoba berasal dari lapas di Bandung dan Garut, Jawa Barat. Dari temuan itu, pihak Polda Metro Jaya mendapat informasi tentang tersangka TR pemasok narkoba yang berkediaman di Jakarta Timur. Ada 10 tersangka yang sudah berhasil ditamankan, satu diantaranya telah dilakukan tindakan yang terukur dengan menembak salah satu pelaku. Pelaku inisial TR umur sekitar 37 tahun, pada saat dilakukan pengembangan, dan coba mengeluarkan sembinya, senjata api rakitan yang coba diarahkan kepada petugas dengan tindakan.